Terima kasih. Bumat, bumat. Mati spekernya. Tadi ada, Pak RT. Kalau rusak, kaget didanaanin. Gak rusak. Gak rusak. Tadi ada suaranya. Tadi ada. Speker. Iya. Mungkin pas Pak RT. Halo-halo, Pak RT merasa gak ada. Mungkin ketua DKM tuh yang ngasih tau tadi suaranya. Bentar lagi juga ngasih tau lagi. Di masjid. Iya di masjid. Cuman nih denger ya. Yasmin, Tiffany juga. Abas juga denger. Bas, kasih tau bas. Suaranya sangat kencang. Nah, nah, dengerkan. Kepada warga komplek, jangan lupa besok diharapkan berkumpul untuk melakukan kerja baki di Kelurahan. Terima kasih. Itu ngomong itu aja. Mati. Apa mic-nya? Apakah spekernya? Kuping-nya! Ya, bangun, Mike. Speker mah gak salah. Kuping banget. Sayang mangkut itu. Gak perlu gak dandanin. Lalu gimana mu dandanin? Pasal mau disolder, kuping? Mangkut-mangkut kayak yang benar aja. Apa-nya? Apa-nya? Buset! Itu menyala kupingnya. Yang gak nyala. Mbak, apa-apa? Aliando. Mas, kasih tau bas. Nyala itu. Nyala sekali. Dari tadi. Bersik. Ketawa. Aku gak denger. Ketawa. Ketawa. Kenapa? Kenapa? Mbak, mbak, mbak. Ketawa kenapa emang? Bagaimana? Mas? Kabarnya sehat? Sehat, Pak. Hah? Sehat, Pak. Eh, eh, eh. Kabarnya sehat? Kabar? Sehat. Tanya lain, nyopinnya lain. Pak RT mau ngasih pengumuman apaan buat warga disini gitu? Beginilah. Dia yang ngomong! Dia! Gue menari tadi diem. Dia yang ngomong! No! Saya pulang war, no! Bukan saya, dia! Mesti deket, Kak. Oh, deket, Pak. Apa deket, deket, deket? Deketin dah. Atau gak sama dia tuh? Ada corongnya tuh. Nyop sekalian, Coba. Warga ngajakin kerja bakti. Pak RT yang nyuruh, kan? Siapa? Tadi dari pengumuman masjid. Ayo, para warga, mari kita kerja bakti hari Minggu. Ada, Pak. Kata yang di masjid tadi ngomong. Ayo, semuanya datang hari Minggu kerja bakti, gitu. Gue ngomong gitu. Masjid! 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 Ternas? Iya. Pak RT yang nyuruh, kan? Ha! Aduh! Kenapa? Coba, Yasmin. Yasmin, kasih tau kalau suaranya tuh gak kasih tau, Yasmin. Tadi speaker yang dari masjid itu gak rusak. Yang rusak itu kupingnya PRT. Oh, begitu. Sepeker yang di masjid itu sebenarnya gak rusak. Bodoh. Berarti ngarti, loh. Masjidnya ngarti dari tadi, juga. Iya, karena... Maaf, nih! Gak boleh di kartu! Pasti udah gak sabar nih. Pengen tau tipsnya kayak gimana, kan? Tanya sama kita. Ini udah empat. Iya. Ini tiga. Caranya yang paling penting adalah, yang pertama sekali, pastikan pasangan yang mau ditembak itu ada. Jangan sampai yang mau ditembak itu tembok. Percuma. Tembok kamu langsung ngomong. Tidak nih. Ingat nih, buat kalian yang suka tenis meja, jangan sampai... main tenis meja di dalam gelas. Susah dalam gelas. Iya, itu kan menghilangkan kepercayaan diri. Oh, gitu. Tapi ini kan urusannya mau nembak cewek. Kalau mau nembak cewek gampang, ya. Nah, tiga B lah. Nah. Pertama, berdoa, berusaha, bercermin. Sudah? Sudah? Ada maksudnya, ada artinya tuh? Loh. Berdoa itu ya artinya kita berdoa kepada yang maha kuasa. Semoga dilancarkan. Semoga dilancarkan. Kalau memang sudah berdoa kita belum dapat, ambil yang kedua. Apa tuh? Berusaha. Berusaha. Selain berdoa kita harus berusaha. Cari, ya kan? Dan yang lain-lain. Mau nembak juga kan harus berusaha gimana caranya. Ada tantangannya. Yang ketiga ini nih. Kalau nih gagal, ya bercermin lah. Kalau yang berusaha udah, itu kan doa udah, tapi masih gagal. Coba, bercermin anda. Ya, cari cermin di play red tuh pada bagusnya. Disitulah pokoknya. Iya, jadi itu. Nah, yang jelas jangan sampai nih. Kata nembak, itu mungkin orang-orang udah tahu ya. Jangan sampai, kalian ini, nembak cewek, pakai bil minis. Loh, bisa di penjara. Bisa di penjara juga. Tapi tembaklah dengan kata-kata cinta. Sing, penting, yakin. Nah, itu. Yang jelas nih, buat laki-laki untuk nembak perempuan, harus percaya diri itu, artinya, yang tadi, bercermin dulu, ngaca dulu, pas nggak, cocok nggak mukanya. Ya kan? Oke? Betul. Jadi, setiap manusia itu pasti ada jalannya, ada pasang-pasangannya. Kalau kalian nembak, terus ditolak, nasib. Nasib. Jangan sedih. Mungkin itu bukan pasangan Anda. Nah, Cari lagi. Nah, orang pasangan pil kada aja, ada gagalnya, masa kita pasangan bercinta, nggak ada gagalnya? Iya. Harus ada, biar kehidupan itu balance. Betul. Kira-kira seperti itu, kalau masih belum puas, nanti kita kasih tips berikutnya. Yang penting sekarang kita lihat dulu. Oh, ada yang lewat. Ada nih. Lihat tuh.